Kasus dugaan pelecehan mahasiswi Universitas Riau oleh dosen naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, badan eksekutif mahasiswa Universitas Riau menolak kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sempat diwarnai saling lapor, polisi menaikkan status kasus dugaan pelecehan mahasiswi Universitas Riau oleh dosen ke tahap penyidikan. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk terduga pelaku, seorang dosen yang juga menjabat sebagai dekan di Universitas Riau. Meski demikian, hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Sementara itu, presiden badan eksekutif mahasiswa Universitas Riau menolak kasus pelecehan seksual ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kemahi kepada Menteri Pak Nadiem bahwa kasus pelecehan seksual di Universitas Riau ini agar disorot, diselesaikan. Jangan sampai terjadi lagi sampai kekeluargaan, ujungnya kekeluargaan, minta maaf dan lain-lain. Sebelumnya, seorang mahasiswi Universitas Riau diduga menjadi korban pelecehan oleh dosen saat sedang melakukan bimbingan untuk tugas akhir. Kondisi korban hingga kini belum stabil dan masih dalam pengawasan psikologi. Tim Liputan Ainews melaporkan.